Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Hari ini tengah 21 Desember Saya Twin Serta Amanda dan Panda dan Kak Gita Kita bersama akan Pergi ke Tanjung Bajau Kita satu mobil aja nih Dan sekarang saya sudah berada di depan rumah kepompong Yaitu sekolah Miliknya Amanda, Panda dan Gita Yang berbasiskan Montessori Terus kita akan Menunggu mereka dulu nih Karena kita akan loading bareng disini Dan sambil-sambil menunggu Saya mau ngambil beberapa footage video Oke Halo Assalamualaikum Sobat Pembitwins Hari ini tanggal 21 Desember Kami mau jalan-jalan ke Tanjung Bajau Singkawang Saya bersama Talita dan Tameka Serta Amanda bersama Panda dan Gita Kita berenam nih Akan menuju ke sana Pada pagi hari ini Semoga perjalanan kita lancar Dan saksikan terus Video-video kita selanjutnya See you Kita pergi dulu ya Hore ini Amanda Panda dan Gita sudah tiba Sekarang kita masukin dulu bareng-bareng Nah anak-anak pada duduk di belakang nih Mereka milih Karena ada kasurnya Tapi Pas dapet dengan jalan Bebas deh Mau duduk di belakang Ataupun di depan Iyi pada seneng tuh Bakalan jalan-jalan Perjalanan jauh tadi Sekitar 2 jam ya Gita Kita singgah di rumah sakit Nah kok singgahnya di rumah sakit Soalnya kita mau Nih Tio goreng Tio goreng Panda juga Twins Bakso Nih bakso Terus minumannya tuh Ada Seri kacang Setel sama itu Tuh Oh iya Ini tempatnya disini nih Kantin Ma'ati Selama pajam berpendara Kami sampai Assalamualaikum Sobat Pimbi Twins Sekarang kita sudah ada di Pantai Pasir Pendek Yang berada di Tanjung Bajau Dan Kayak gimana sih pantainya itu Hai Mereka Hai Halo pipis Oke Kita ke atas ya Selagi menunggu waktu check-in Ke hotel Tanjung Bajau Kami menyempatkan Yang itu bermain di pantai Lumayan lama ya Karena kami tiba Sebelum jam 11 Dari jam 11 Hingga hampir jam 2 nih Kami berada di pantai Kami menikmati Semua yang ada di pantai ini Dari naik ke batunya Kemudian Motret-motret Bikin video Apapun itu Twins juga nih Naik-naik batu Suka banget Mereka turun naik batu Kumpulin beragam jenis kerang Terus Yang pastinya Saya Panda Dan Manda Kita lagi suka-sukanya nih Motret Bikin video Yang cakep-cakep Apalagi cuacanya Cerah banget Kayak gini Bagi teman-teman yang tertarik Pengen pergi ke sini Harga tiket masuknya itu Rp50.000 Jika tidak Mengingat di hotel Namun Jika teman-teman merupakan tamu dari hotel Tiket masuk Tidak perlu bayar ya Karena Sudah input Di dalamnya Harga tiket masuk Di atas usia 2 tahun Sudah dikenakan Biaya yang sama Dengan tiket dewasa Yaitu sebesar Rp50.000 Dan Rp50.000 Itu dapatnya apa saja Teman-teman bisa berenang sepuasnya Di pantainya Bisa main di pantai Bisa naik ke rindu alam Rindu alam itu adalah Sebuah tempat Kita bisa lihat Dari puncak bukit Kemudian Di sana juga Ada tempat gazebo-gazebo Untuk bersantai Terus teman-teman juga bisa masuk ke Singkazu Wahana permainan yang ada di Bajau Dan melihat Beragam jenis Ikan air laut Yang ada di sana Serta hewan-hewan Yang ada di zoomnya Terus Kalau di pantai Tanjung Bajau ini Ada apa saja Fasilitasnya Nah bagi teman-teman Yang takut bingung Nanti bilasnya di mana Tenang saja Di pantai ini Sudah lengkap banget Fasilitas untuk bilas Kemudian untuk mandi Untuk toiletnya ada Dan itu sudah Tidak perlu bayar lagi Airnya ready terus Dan kalau teman-teman Ke pantainya ini Usahakan ya Sebelum maghrib Sudah pulang Soalnya Daerah sini gelap Kalau misalkan Sudah maghrib Dan di sekitaran pantai Juga ada menjual Beragam jenis Pakaian pantai Makanan Minuman Dan sebagainya Tapi Semua warung itu buka Kalau lagi Peak season Seperti ini Lagi rame Kalau misalkan Glow season Ataupun pada Week day Dan hari-hari Biasa aja Itu biasa Warungnya tetap buka Tapi Hanya buka setengah hari Kayak gitu Dan hanya beberapa warung Aja nih yang buka Kalau pada saat Tiburan kayak gini Lengkap nih jualannya Ada bakso Ada mitiau Nasi goreng Dan sebagainya Jadi kalau Bawa-bawa makanan Gak usah khawatir Sudah ada makanan Disana Harganya Ya standar Harga tempat wisata Masih kerja Engkau lah Nah ini Anak-anak Sepertinya sudah puas Dan waktunya Untuk check-in Ke hotel Bagian yang ingin Memesan hotel ini Bisa pesan Di ticket.com Karena di travel Ataupun di aplikasi Travel lainnya Itu tidak ada Apa aja sih Dan kamarnya ini Lumayan gede ya Dapat empat bantal Terus disini Juga bisa Untuk Dua dewasa Tapi kalau untuk Anak-anaknya itu Menurut saya sih Tidak begitu dibatasi ya Karena saya pernah juga Waktu itu Twins Kemudian Lani Sepupu saya Juga bawa Anak dua Dan kita juga Tidak menambah Biaya tambahan Terus kalau untuk Sarapannya Kita dapat Sarapan Bisa nasi kuning Ataupun nasi goreng Yang akan diantarkan Oleh petugasnya Langsung ke Kamar kita Ini Kamar mandinya Kamar mandinya Itu Air panas dingin Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Mana Talita Nih Itu dari Magda Oh dari Magda Untuk dua-duanya Oh Itu untuk dua-duanya Itu Ini dari Gita Oh itu dari Kak Gita Yuk 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 Jadi ini kado dari Magda Buat Twins Ini kado dari Gita Buat Twins Oke Kita buka yuk Buka dari Kak Gita dulu yuk Pelan-pelan Pelan-pelan Kertasnya masih bisa dipakai Untuk nyampul Ganti ya nanti Talita yang buka warna biru Siapa itu Iy Mereka Glitter Wah Lihat-lihat Ya Stickernya Terus-terus Ini Talita yang unboxing ini Wah Boninya So cute Nanti bilang apa ya Bilang sama anda ya Apa lagi Scissors Talita Terima kasih Itu kan Gita Ayo kita lanjutkan Petualangan kita Setelah surat asar Kita langsung turun nih Di bagian wahana Bajau Disini selain ada Wahana permainan Ada juga banyak sekali Patung-patung Baik itu hewan Ataupun pokok kartun Dan anak-anak seneng banget nih Foto Sama beragam patung ini Selanjutnya Kita juga Mengintari seluruh Apa aja yang ada Di wahana ini Paling menarik adalah Ada Aquarium Air laut Anak-anak belajar banyak sekali Jenis-jenis ikan Baik yang mereka Mungkin temui Baik itu di video Ataupun di buku-buku Jadi bisa lihat langsung ya Anak-anak seneng banget nih Sampai Akhirnya mereka pun Tertidur lelap Mereka Ngantuk banget Soalnya udah seharian ya Main Berangkatnya itu dari subuh Dan jam 9 malam Udah pada Ngantuk semua Dan ini pagi hari Halo Sobat Bimitwin Assalamualaikum Kita lagi di Tanjung Bajau Ini adalah Sinkazu Yang mana Pertama kita sampai Kita langsung disuguhi Oleh ini Adalah Tandang Rusa Ini Rusanya Dia menunggu makanan Tuh Ini tempat dikasih pakan Tapi pakannya sudah habis Nah Dia masih kan Nanti dia masih Nggak lah anak Eh dia pipis Tuh Wah Itu Dia pipis Iya Nih Kita ada di kandang Ini nih Kandangnya bersih Ini dia kandang Yang katanya Eh yang bukan Yang katanya Yang waktu itu dapat berita Orang kena Caplok tangannya Iya Itu Kandang buayanya Tapi orang Tapi kita Kita bingung ya Dia Nyuci tangan tuh Dari sebelah mana Dia Dia masuk dari sebelah mana Ini nggak ada bolongan loh Itu Gajahnya ya Kita Perdekat Wih Nah Itu gajahnya Jalan-jalan kita Kau temanku Kau temanku Kau doakan aku Punya otak cerdas Kau temanku Kau doakan aku Punya otak cerdas Aku harus tangguh Bila jatuh Gajah lain membantu Tubuhmu di situasi Relah Jari Tananku Nggak ada jembatan ya Kita lanjut Tempat yang lain Oh kita lanjut kemana Tempat yang Lain Oke Iya Sekarang kita sudah Berada di parkiran Mobil Dan Manda Tidak ingin turun Soalnya Beliau masih punya trauma Terhadap Monyet Waktu itu Kejadiannya Pas ke Bali Disini kita Bisa membaca Beberapa larangan Seperti Kita tidak boleh Untuk memberi makanan Satwa Atau hewan liar Monyet di sekitar lokasi Kemudian Ini merupakan Daerah konsepasi Jadi Tidak boleh ya Berburu Satwa liar Kemudian Kita tidak boleh Mengolok Monyet-monyet liar Disini Karena bisa diserang Lalu Ada juga Pemberitahuan Bahwa seluruh Hewan yang disini Akan dipindah Ke shinkazu Di bawah Di dekat Wahananya Dan pastikan Teman-teman yang memiliki Makanan Ataupun minuman Tidak usah Digantung di motor Karena Monyet liar Yang berada di sekitar Pohon Bisa mengambilnya Begitu juga Saat kita Berkunjung ke Shinkazu ini Pastikan Bawaan teman-teman Terutama Makanan dan minuman Sudah tersimpan dengan baik Di dalam tas Teman-teman Bener Dipegang aja Topi muta Nanti Dibawanya Lari ke atas Kok topi Kak Gita Enggak Karena ada pengaitnya Udah di bawah Meraknya Meraknya Udah di bawah Yolah kita Diketin Tuh sama panda Panda Teman-teman Panda 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 Teman-teman Diketin Astaga Astaga Kita mau nyimpan Topi tas Dalam mobil Enggak apa-apa Di sini Mama yang pegang Tameka Topi mutam Dia nyari apa tuh Ekor Ekor Eh Ngapain Ekspresinya tuh Diem Itu anaknya Anaknya Anak-anaknya Eh Dia bersihkan apa tuh Dia berani Yang itu Ini bapaknya Dia bisa lompat Dia bisa lompat Mama Dia bisa lompat Dia rame Mama Mama Dia bisa lompat Dia bisa lompat Iya memang Dia bisa lompat Tuh dia lompat Dia Anaknya lompat Panda Pada-pada Pada-pada Goyang-goyang Pada-pada Pada-pada Ayo kita melarikan diri dari sini Pada-pada Kusawam Pada Ayo Pada 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 Dia bisa lompat Dia bisa lompat Dia bisa lompat Pada Pada Tidak Pada Didam kandang Macan Ketua Ya Eh Mama Nampor Tidak Kenapa Karena Kak Gita Belum pernah Iya Kak Gita Belum pernah kayak suara ayam wah monyet ini ini gak ada namanya lagi lihat ya perhatikan jalannya oke jalan jalan tanpa pegang kenapa tengah-tengah kalau takut tegangan aja nah iyalah mama mau videokan ini kan air sanca batik albino Hai jangan ya ya ular oke lucu eh bukan musang congkok ini bukan ular biasa ayo diganti kulit tuh super besar itu pandai juliet diganti kulit kan ganti kulitnya kenapa itulah muh 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 itu 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 muh 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 rindu Oh dia punya itu di lehernya kyk muh m muh 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 ci muh 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 dari singkazu zadi kita pun melanjutkan perjalanan menuju ke rindu alam yaitu puncak dimana kita bisa melihat pemandangan alam yang sangat indah ini dia kita bisa melihat kota Singkawang dari sini dengan vegetasi alamnya perbukitannya yang indah dan lautnya yang indah keren banget yuk kita nikmati suara anginnya dan suasananya anginnya enak banget itu pulau simping tuh kenapa lautnya kayak gitu yang mana apanya yang kamu tanyakan itu perbedaan kedalaman nak sama di dasarnya itu ada yang misalnya berlumpur atau garis ombak yang ombak itu enak ya yang putih itu ombak setelah tadi kita habis dari rindu alam kita pun kembali lanjut berenang di laut main pasir puas-puasannya di laut kurang lebih sekitar 1 jam setelah itu kita tutup liburan kita kali ini di hotel dengan berenang di kolam renangnya nah saya akan cerita ya kolam renangnya ini punya beberapa kolam ada yang ukurannya besar banget kayak gini ada yang juga sedang itu biasanya diperuntukkan untuk anak-anak karena anak balita aja aman tuh main di kolam renang sana kalau yang saya berenang sekarang ini posisinya dekat dengan pintu keluarnya dan itu hanya sedada saya aja airnya bersih karena baru dibersihkan dan sebentar lagi akan liburan musim tahun baru ya jadi bakalan rame nih hotelnya akan terisi penuh berhubung kami itu datang pada saat weekday dan tanggal 21-22 ini masih termasuk hanya beberapa pengunjung aja bisa puas banget nih ngerasain berenang disini oh iya kolam renangnya juga ada yang bulat dan ada juga yang lebih dalam tingginya hampir se badan saya jadi kalau teman-teman bawa anak-anak pastiin main aja di kolam yang rendah bagi ibunya bisa berenang disini enak banget kolamnya apalagi cuaca cerah seperti ini yuk naik kami harus segera check out karena batas check out ini ada dapat kelonggaran ya sampai jam 21 siang nah berhubung tidak ada yang lain pandai dan mandai itu belum ke wahana di bawah kami pun akan melanjutkan setelah check out menuju ke bawah kita akan sepipisnya gak boleh di ekspor apa saja hewan yang disana dan kita akan membuat beberapa video juga disana tapi talita gak pengen naik nih sama kak gita yaudah kita kasih extra time 15 menit ya check out sudah dan sekarang waktunya kita semua ke wahana di Tanjung Bajau banyak sekali permainan yang ada disini untuk permainan sendiri ada tiket rusan dan untuk menikmati semua yang ada disini selain wahana itu gratis loh udah termasuk input dari tiket yang kita bayarkan di muka hewan-hewannya ini merupakan pindahan dari singkazu yang berada di atas sana dan akan dipindahkan secara bentuk deburan ombak yang hantam bebatuan di sekitar pantai membuat kami betah berlama-lama untuk menikmati momen ini kami pun memindihkan beberapa jepretan kamera baik itu foto ataupun video dan tanpa kamu sadari ternyata ombak yang tinggi ini menandakan pasang pada saat keesokan hari yaitu terjadi banjir besar di kota Pontianak dan merupakan banjir yang terparah semenjak 20 tahun terakhir Raging apa itu Mika? liburan kami telah usai tapi kenangannya begitu melekat di kami kami semua merasa happy, merasa bahagia meskipun hanya 2 hari saja nih kami berada di sini tapi kami tidak begitu merasa lelah soalnya kita cukup berada satu tempat aja tapi bisa merasakan beragam jenis spot-spot wisata menarik lainnya lihat aja tuh Talita Tamika senang begitu meskipun kita sebenarnya pengen extend ya pengen nambah satu malam lagi mungkin nginapnya di Singkawa tapi berhubung Talita Datamika udah keburu kangen nih sama Papi pengen segera kembali ke rumah sayangnya Papi gak bisa ikutan liburan soalnya kalau udah akhir tahun begini gak bakalan bisa dapet cuti semoga lain kali kita bisa ya liburan bareng lagi mungkin kemana ya? ke kota kucing? oke anginnya kenceng banget ya anginnya kuat anginnya kenceng banget anginnya kuat anginnya kenceng anginnya kenceng selamat menikmati